Bang sedikit dong bang, jadi apa enggak bang hari ini bang? Apanya? Sedikit bang. Di ceran ke jari bang. Oh saya mau cek di atas tuh, hari ini atau kapan ya. Bang jadi alasan dibuat paksa apa nih bang? Wah itu mereka yang lebih tahu. Kalau ini kita kooperatif bang? Ya mungkin ada hal-hal yang bisa menjelaskan, memang yang menjemput biasanya. Berarti alasan sebelumnya nggak diterima atau gimana bang? Yang dua kali nggak dipaksa, nggak datang. Yang bisa menjelaskan mereka yang menjemput. Saya kan datang lagi mau ngecek ini. Apakah hari ini, atau ke Senin, atau selasa tahap 2 ya. Kalau untuk menanggapi diadanya penyimpulan paksa semalam itu bagaimana mengenai kuasa ufungsi dia Pak? Jadi gini, proses P21 tahap 2 itu memang kewenangannya penyidik ya. Artinya kewajiban penyidik untuk menyerahkan terdakwa, eh maaf, tersangka ke jaksa. Nah itulah memang kita harus patuh itu proses ya. Jadi proses yang memang harus kita jalanin. Pak, apa yang menilai P21 tahap 2 ya terlalu minyak? Wah, itu nanti di persidangan ada. Jadi, bukan kayak percintaan kalau ya. Pak, anak-anak nggak melihat ini? Gini ya, harus kalian ketahui, Niki itu bukan koruptor, Niki bukan pembunuh, Niki bukan pencuri. Niki ini salah satu perempuan di Indonesia yang berjihad untuk kebenaran Niki sebagai istri. Jadi saya minta semua teman-teman wartawan, kita sama-sama menyaksikan proses ini. Nggak ada yang menarik sih sebetulnya untuk saya sampaikan. Kak, sebagai sahabat, sempat menasehati nggak sih dengan kondisi Niki yang mungkin, maaf, akhirnya ini terjadi proses seperti ini? Mungkin yang sudah-sudah. Jujur, kejadian ini kan udah lama sekali ya. Kalau Niki, kalian pasti tahulah setiap perbuatan yang dia lakukan, dia tahu resikonya apa. Begitu kan, jadi ya dia tahu akan seperti ini, tapi bukan akhir dari segalanya. Tapi sempat menasehati, Mbak, dalam artinya kemarin, sempat pada saat umroh tidak terjadi seperti ini lagi? Selalu, selalu. Mungkin saya nggak menasehati yang bikin dia aman. Tapi kan ini memang, kalau untuk kasus ini emang nanti deh kalian lihat sendiri. Saya nggak akan mungkin bela Niki kalau dia salah. Bapak, hari ini bawa apa saja untuk Niki? Bawa buku bacaan buat Niki, terus bawa baju ganti. Memang request dia kalau kakak ya? Kalau baju, request dia kalau bacaan biar dia nggak bosen. Udah ya, tapi pilihan bacaan. Bacaan ini memang, kenapa buku ini gitu? Ini apa isinya? Request. Nggak ada, ini buku bacaan aku aja, gue kasih dia. Mbak Fitri, katanya semalam Niki marah karena anaknya nggak bisa masuk. Nggak ada, nggak ada. Saya nggak ngerti siapa sih yang ngasih tau kalian Niki marah atau apa. Niki tuh nggak pernah marah loh. Tapi kemarin anaknya dateng ya, kakak? Anaknya dateng. Karena kan emang masih kecil, belum bisa pisah sama Niki. Menemani sampai jam berapa, kakak? Saya, atau anaknya. Anaknya nggak pulang sampai dari tadi malam. Oh berarti masih di atas, kak? Masih di atas. Ya? Sudah ya? Mbak Fitri, lihat Mbak Niki terpukul nggak sih? Enggak lah, Niki kok terpukul. Mana pernah Niki terpukul?